Pertandingan pertama di grup B telah usai Yaitu ada pertandingan pertama yang dimana diawali oleh PS Barito menghadapi Rans Nusantara FC Dan juga di match kedua atau lebih tepatnya di match pertama tim kedua grup B Yaitu antara tuan rumah Borneo FC menghadapi Madura United So yang pertama antara PS Barito menghadapi Rans Nusantara FC skor akhir satu sama Dan juga di match selanjutnya tim yang kedua antara Borneo dengan Madura Skor akhir dimenangkan oleh tim tuan rumah 1-0 Lantas bagaimana permainan kedua tim di grup B Ya sebenarnya untuk permainan dari grup B ini lebih mengandalkan taktikal pelatih Mengingat jika kita adu untuk secara pemain lokal, pemain asing Sebenarnya kelima tim atau lebih tepatnya keempat tim pertama yang telah bertanding Di grup B itu sudah sangat kelihatan Dari segi permainan atau sorry, skill individu masing-masing memain Entah main asing dan lokal, grup B ini sangat memiliki skill personal Dari masing-masing tim yang telah bertanding Jadi untuk grup B sendiri, permainan yang kita tonton kemarin adalah permainan taktikal pelatih Yang dimana skor PS Barito dan juga Rans Nusantara hasil imbang Juga sangat cukup sesuai dengan ekspetasi Karena Rans Nusantara FC setelah beberapa pertandingan persahabatan Terutama persahabatan yang kita tahu melawan Arema FC Skor akhir yaitu lupa Tetapi permainan Rans belum menemukan permainan yang terbaik ketika friendly match Tetapi ketika ada PS Barito kemarin Sudah menunjukkan permainan yang lebih tajam Lebih bermain bola Tidak seperti ketika Rans sedang friendly match Sudah lebih kelihatan untuk Rans ini Dan untuk PS Barito lagi-lagi kita bahas bahwa tim yang kemungkinan PS Barito juga akan lolos Ketika sebelumnya video itu kita upload PS Barito ini adalah tim satu-satunya yang mungkin akan menemani Borneo FC Karena pemain asing dan juga pemain lokalnya Sudah sangat memiliki chemistry antar satu dengan yang lain Akhirnya beberapa pemain yang hilang dan juga beberapa yang masuk dan yang masuk Memiliki kualitas yang lumayan baik Dan permasalahan pada PS Barito kemarin Kenapa bisa imbang adalah di finishing touch Finishing akhir Tidak bisa mencetak gol Itu sangat sayang kamu Karena mempunyai permainan baik Mempunyai permainan cantik Belum tentu kita memukau Membuat hati kita terpukau Justru yang membuat hati kita terpukau adalah gol dan menang PS Barito sudah menunjukkan permainan cantik Tetapi Balik lagi Beberapa peluang tidak bisa ia ketuskan untuk menjadi sebuah gol Itulah kenapa PS Barito hanya bisa menahan imbang Dan lebih tepatnya Peluang PS Barito yang terakhir adalah Ketika Rafael Dazlilva 1v1 dengan keeper Tetapi bola itu tidak di Cip atau dilabungkan Untuk melewati atas keeper Yang justru malah dia keburu Diambil bolanya dan terjatuh Ya begitulah untuk pertanian PS Barito Menghadapi Ransantara Sedangkan untuk Borneo FC dan juga Madura United Untuk Borneo FC sendiri Gol diciptakan Melalui bola set-piece berikut Atau lebih tepatnya Itu adalah gol yang dianulir Itu peluang terbaik dari Borneo Dari segi permainan Madura United Belum menemukan permainan terbaiknya Masih ada kesempatan untuk Madura United untuk berbenda Karena jika tidak bisa berbenda Maka tidak mungkin Madura lolos Karena tim yang kita pegang Untuk prediksi sebelumnya Madura United juga menjadi kandidat Bersama PS Barito Untuk menemani Borneo FC Jika Madura otomatis di pertanian selanjutnya kalah Maka Prediksi dari kita Borneo FC Kemungkinan akan ditemani oleh PS Barito Atau juga masih ada Persija Jakarta Yang belum perform Selama sekali Dan juga Tim lawan juga Sedang bersiapkan untuk Hadapi Persija Menarik untuk melihat grup B Taktikal pati mana Yang lebih layak Untuk Lanjut ke Babak Playoff Piala Presiden 2022 Atau minimal Pertandingan selanjutnya Tim-tim dari grup B Bisa memberikan permainan terbaik Tercantik Dan menciptakan Goal Yang banyak Dan indah Terima kasih Sampai jumpa